selamat menikmati sudah kita buka ini lebih kurang 1 hektare teman-teman ya oke dan beginilah kondisinya tuh dan di sana masih ada bibirnya teman-teman kita akan lihat varetus yang kita gunakan ya ya pastinya kita memakai bibir unggul teman-teman supaya nanti hasilnya juga joss dan unggul teman-teman ya oke kita akan menuju ke bibit yang belum tertanam dan ini sudah tertanam semua teman-teman tuh dan inilah kondisi bibitnya teman-teman kemarin kita beli di pembibitan resmi teman-teman untuk variatisnya Sriwijaya 5 teman-teman atau Sriwijaya 5 ya dan bibitnya ini berumur lebih kurang 13 bulan teman-teman dan ini tersisa sekitar 22 pokok tadi di bawah itu 8 pokok jadi sekitar 30 pokok lagi ya dan beginilah kondisi setelah tertanam teman-teman dan pola tanam yang kita gunakan adalah segitiga sama sisi 9 kali 9 teman-teman ya dengan jarak antar pokok jarak antar pokok itu kita 9 meter teman-teman dan jarak antar barisnya 7,8 ya dan untuk jenis bibit Sriwijaya 5 ini teman-teman setelah saya cari informasinya termasuk pelepa pendek ya dan kita target kita dalam satu hektare ini mudah-mudahan dapat 143 pokok ya dan ini masih kurang kemarin baru seratus seratus delapan bibit baru kita beli ya dengan harga 50 ribu per pokok teman-teman bagaimana kalau di tempat teman-teman sekalian apakah terlalu mahal atau emang standarnya begitu silahkan di komen teman-teman ya beginilah kondisinya kita akan lihat pola tanamnya teman-teman ya beginilah kondisi pola tanamnya kita akan lihat dari sana segitiga sama sisi teman-teman jadi kemarin saya menariknya itu dari sudut sini teman-teman ya dari sudut sini saya tarik sama kita tarik dulu empat setengah meter teman-teman baru kesana dari tempat saya berdiri ini dari sini ya empat setengah meter kesana lalu kesananya lagi baru 9 meter teman-teman dari sini ya terus kesana sampai ke ujung itu yang di ujung masih ada rumputnya itu belum tertanam teman-teman ya kita masih fokus di lahan-lahan yang masih bersih yang sudah bersih dan untuk baris selanjutnya kita dari sini ini teman-teman kesana ke pokok yang ini teman-teman itu 9 meter jadi kita akan dapat pola mata lima ya kalau kita buat seperti itu teman-teman dari pokok ini kesana itu 9 meter dari pokok sini kesana 9 meter jadi begini dia terbentuklah mata lima teman-teman ya kalau teman-teman lihat kesana juga oke beginilah sistem yang saya pakai teman-teman teman-teman jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya teman-temanku sekalian semoga sawit ini nanti bisa tumbuh subuh dan besar bisa menghasilkan teman-teman oke inilah situasinya kita diapit oleh sawit plasma teman-teman kalau teman-teman lihat ini di belakang saya juga sawit plasma kebetulan kita kemarin tidak mau masuk plasma kita sendiri yang olah jadi tinggal lahan kita sendiri saja teman-teman ya beginilah kondisinya semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman silahkan komentar ya teman-teman saya akhiri dulu salam petani bungkulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati